Hai wah mantep ini nah ini teman-teman yang bikin beda ya kuah karinya ini teman-teman ya uh uh masih dapat tempe dua uh mah tapi berapa mbak jadinya 6.000 rupiah wah mantep murah meriah teman-teman ya ini kalau ada yang pesan baru dibuat ya teman-teman ya ini lomboknya bisa request pedes atau sedang atau enggak pedes juga bisa hai 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 hal ini gede-gede ini mbak hehehe Cuma tahu aja ya mbak Oh bisa ya gini ya Berapa kalau kayak gini 10 ribu Pakai tahu tak ya mbak Kasih kecamba Vegetarian ini Terusak rupu Oh pesan Enggak ngatasi mbak ya waktunya ya Berapa mbak ini kalau lontong tahu gini 8000 ya Terjangkau sekali ya Tanggung mele-mele Betul-betul-betul Gua lagi opon Nek Satu sekit nyatuh nih Satu sekit ayu Satu sekit ayu gini hitungan artonya gini Oh gg gg Nyatuhnya bintang pak nyatuh nih Tempainnya sedang gali 500 500-nya temgi 500-an Mau murah yuk Ini goreng telur mbak gg Oh Kalau telur dadar gini berapa mbak 9 ribu Udah sama Pecel ya Nasi pecel Berarti tungannya 4000 ini telur ya Eh gg Telur dadar Ini tempenya Sudah dipotongi teman-teman ya Ini minyaknya segini banyaknya Hehehe Goreng goreng tempe pak gg Nge siap pak Hehehe Bisa sambil mencipi tempenya Langsung ke watang itu pak Ini gorengnya Hehehe Mengke sekalian pak Mantep Ini pak ya es goreng goreng Bagian goreng tempe Bagian lapangan gg Bagian lapangan gg Ini berarti jenangnya sadian penggabung ya pak gg Wala mulai 7-1 Duh Ini sadiannya mulai 7-1 pak Iya 7-1 lama ya Udah bucah bucah gg Oh Jenang pun sadian Hmm Sampai buyut Sampai buyut Hehehe Riannya ngerti ngerti pak gg Sampai harapnya Pokoknya ini Anung Menuruti pasar sapi kawak Oh Rian sadiannya di pasar sapi Ini gg Sampai harapnya Loh Terus yang dalamnya Mbak ini Dalamnya gimana pak Ini gg Ini gg 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 Berarti ngeriknya mau Denggye sadian sarasan gak ya Hmm Teman-teman ya pak ya es Bagaimana pak ya es ini Gue kelahiran 46 46 Bisa perkasanya ya Hehehe Kelahiran 46 pak 4-6 ini saya uuh, matang ini ya Allah uuh ini berarti terkenalnya warung Pak Yaes ngomong-ngomong apaan itu? iya, ibu Yaes ini tempe nih temen-temen ya wuh, mantep jadi jarang libur temen-temen Pak Yaes ini juaraan terus buat terlibur ini ini gantasan kalau ibu nih ibu bagian masak, efek ini oh, di dalam ibu, anak-anak sedoyoknya ini hahaha anak kalih mantu anak kalih mantu ngetani bukanya jam pintan Pak jam rumah jam gangsal ngetes jam pintan lagi jam 11, jam 12 karena asal jam terus Pak oh, ngeten ini biasanya telas pintan ke lo Pak sekulanya Pak ya, sekulanya sekulanya 20 20 kilo itu, hampir setiap hari ya Pak di malam minggu itu tambah rame selawih telung puluh sekarang beras habis temen-temen ya 25 kg Oh 3 itu satu pintar beras wuhh tahunnya gede-gede yoh hahaha wuhh ini kulupannya temen-temen ya sekarang percala berapa mbak gede harganya masih 5.000 udah sambil tempe itu ini temen-temen ya pakai ayam kalau pakai ayam itu berapa mbak 28 tempe sudah dapat tempe 2 teman-teman ya masih pecel oh iya hahaha ini lontong ya temen-temen ya lontong pecel ya mas yuk harganya masih sama ya masih 6.000 ya 6.000 lontong pecel temen-temen ya gratis kuah karenya lost lost pokoknya lontong lontong 8.000 lontong tahu kalau nasi itu 7.000 8.000 tuh tempennya 2 ya mas ya tempennya gede-gede temen-temen ya dikasih kuah ya ini wuah kasih kuah kare ini tuh rupa ini 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 nyilap lagi apa mas sambil pecel ini ya ini bintang kilo masih tenis terbintangnya 4kilo g8 jadinya kacang Oh kacangnya 4kilo terus bergabung rempah bumbunya masih Hai ini kasih dikasih kuah kare Mas yo mp2 ini 5000 temen-temen Oh ini lontong ya mbak yo ini lontong sambal lontong pecel lontong pecelnya 6.000 ya mbak yo masih kulupan Oh lontong pecel juga boleh ya pakai lontong juga boleh harganya terpot 1000 rupiah hehehe lo nggak dikasih kuah kasih biasanya kasih di sini tuh dikasih kuah kare tempat-tempatnya ini tempennya ada berdua kasih kuah favorit ini temen-temen ya terbakar si kuah ini dibungkus ya mbak yo bungkus makan sini sama ya mbak harganya ya harganya sama temen-temen ini mbak Tia yang cantik Oh iya deh kalau disini tambahnya STF biasanya temen-temen ya air putih juga disediakan ya Mas kalau minta ada Oh ini bikin tiga porsi ya mbak yo uh mantap sampai 8 temen-temen ya hahaha banyak banget ini mbak yo yang bungkus yo oh mbaknya ini bungkus banyak banget bungkus berapa mbak cuma satu dok ya ini pesanan oh oh selamat menikmati semua keluarga teman-teman ya anak dan menantu ini suasananya ya teman-teman ya udah hampir 1 jam aku disini masih rame aja luar biasa ini tempatnya Pak Yais ini oh ini ada yang bukus lontoknya aja ya Pak lontok sama sayur kalau lontoknya aja berapa ini 1 nih Pak 2.000 ya 2.000 tapi lontoknya besar-besar teman-teman ya pokoknya disini murah meriah dan enak makanya rame nah ini teman-teman yang dibungkus juga banyak ya ini Pak Yais goreng-goreng terus wah gak berhentinya goreng-goreng tempe ini lokasinya ada di kecamatan Padangan teman-teman ya Banjarjo Padangan nanti untuk lebih tepatnya silahkan cek di kolom deskripsi dan ada alamat lengkap beserta link google mapnya nasinya udah mau habis teman-teman ya ini gentian teman-teman ya mbak tiap bagian bungkus yang mbaknya ini bagian makan di tempat nanti single-single land pokoknya mbaknya gak berhenti layani terus ini ini kuahnya kuah kare nah ini bapak-bapaknya dari mana Pak? dari Bojonegoro kota udah sering kesini oh Padangan jengan oh Tonggoni oh bulak-balik merikin jengan oh ini Pak Pak Sutrisno itu caleg itu ya caleg DPR RI wah mantep oh ini rombongan pak oh ini rombongannya semua dari Bojonegoro teman-teman ya kisar buku beli teman-teman ya ini warungnya nah ini pesenanku teman-teman ya aku pesen pake lontong lontong pecel pake kuah kare mantep teman-teman ya iya no nah ini ku lupanya teman-teman ya oh ini udah kedua kali mbak ya wah mantep ini nah ini teman-teman yang bikin beda ya kuah karenya ini teman-teman ya oh masih dapet tempe 2 wah mantep ini berapa mbak jadinya? 6.000 rupiah wah mantep murah meriah teman-teman ya ini udah dateng ya pesenanku ini aku tadi pesen pake lontong teman-teman ya bisa pake nasi bisa pake lontong kalau pake lontong ini 6.000 rupiah sudah dapat yang P2 ya kalau pake nasi itu cuma 5.000 rupiah teman-teman lebih murah yang membedakan disini itu ada kuah karenya teman-teman ya terus sambal pecelnya ini sambal kuah karenya ini bismillahirrahmanirrahim mada si lo tempe tempe nya buri hmm 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 ini aku senang teman-teman ya ini lontongnya polen enak ya terus kuahnya ini teman-teman ya kuah karyanya itu pentel sambal pecelannya itu gurih sedikit pedas ini rasanya maaf rekomendit pokoknya ini di jamin kenyang teman-teman ya banyak banget porsinya ini pengunjungnya Pak Yaes ini rame banget ini dari mana ini Pak jenikan Oh dari perusari kesini Alhamdulillah teman-teman ya udah selesai makanya puas banget memang kecelot wah karyanya Pak Yaes istimewa ya makanya dari buka sampai sekarang itu masih saja dikerobuti pembeli masalah satu rekomendasi bagi teman-teman yang datang ke Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Oke sekian dulu terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton mohon maaf bila ada kesalahan bila teman-teman suka pada episode kali ini bisa dikasih like kalau tidak suka bisa di dislike segala pertanyaan kritik saran rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe yang belum subscribe saya rapap bila videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh